Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman sahabat Jakarta Veser Alhamdulillah hari ini saya masih dikasih rejeki ya Semoga teman-teman juga sama Mendapatkan rejeki setiap hari ya Yang barokah, yang berkah Amin Ini kali ini saya dapat servis masuk Ini Vivo Y15 ya Y12, Y15, Y17 itu sama ya Partnya ini hampir-hampir sama ya Ini kasusnya LCD-nya blank hitam Untuk di video kali ini Ini kasusnya LCD-nya blank hitam Dan ini tadi awalnya sudah saya bongkar ya Sebelum saya bikin video Ini sengaja tadi sebenarnya Tidak mau saya bikin video ini ya Ini saya tadi curiga ini ya Ini LCD-nya masih mulus Tidak ada retakan, tidak ada retak dalam Ini retak luar juga tidak mungkin ya Ini masih mulus sekali Retak dalam saya cek juga tidak ada Ini kata yang punya HP-nya ini habis Jadi saya curiga ini di jalur lampunya Tadi saya sudah bongkar Makanya sudah saya bongkar Dan saya cek-cek jalur lampu Jalur ini ya Normal ya Saya cek arusnya normal Pegangannya normal Dan saya curiga ini di LCD-nya yang Coet ya Yang modern ini LCD-nya Ini tadi siang ini saya pesan LCD Sampai teman saya Dan ini LCD-nya tadi sudah Sampai teman saya Saya nitip tadi ya Karena saya tidak bisa belanja ini Tadi siang saya tidak belanja Dan ini akan saya langsung tes dulu ya Ini untuk LCD barunya ini Tadi saya titip Tidak ada teman saya ini Ini penampakan LCD barunya ya Ini belum di tes Ini coba akan saya tes dulu ya Ini untuk pengetesannya mudah ya Kita langsung Teman-teman tinggal bukanya Buka mudah ya Kalau untuk teman-teman mau bukanya Tinggal kita buka lewat Lubang konektornya ini Kita jongkel pakai buku Sedikit ya Lepas itu kita masukkan kuku kita Di pinggir-pinggirannya Sampai kebuka seperti ini Dan tinggal Langkah selanjutnya Tinggal kita buka tutupnya ya Tutup mesinnya seperti ini ya Ini tutup mesinnya Ini Ini tinggal di baut Ini bautnya kita lepas Terus kita Cabut seperti ini ya Simple mesinnya ya Ini LCD-nya cuma LCD touchscreen-nya cuma ada satu doang ya Flexible-nya ya Jadi menyatu di LCD ya Toscreen-nya ya Ini langsung saja akan saya coba LCD-nya dulu Ini LCD-nya ada di sebelah sini Ini kalau yang sebelah sini Ini flexible port-nya ya Yang port charger Apa ini? Hands-free Buzzer ini ya Ini langsung saja kita lepas dulu LCD-nya Kita tepukin aja Ini LCD yang aslinya ya Ini untuk pengetesannya Tidak usah Dicopot LCD-nya dulu ya Kita bisa lewat belakang seperti ini Untuk pengetesannya Tinggal kita masukkan LCD-nya ke tempatnya lagi Yang baru ini Sambil kita pegang seperti ini aja ya Untuk pengetesannya Biar aman Flexible-nya Sambil kita nyalakan power-nya Ya Emang ternyata ini yang rusak LCD-nya ya Setelah saya ganti LCD yang baru ini ya Pesanan tadi siang Nama titik pematahuan saya Ternyata muncul logo Vivo-nya Saya udah capek-capek Kemarin ini nyari Jalur lampunya ya Saya kira ini jalur lampunya Ternyata LCD-nya Ini kita tes dulu Sebelum akan Kita lanjutkan ke tahap pemasangannya Ini setelah muncul Kemasuk ke menu seperti ini Tinggal kita tes ya Ini saya tes Lancar ya Ini A3D-nya A3D-nya Ini Ini masih loading Lemot nih Kayaknya HP-nya Coba cahayanya Akan saya terangkan dulu ya Ini seperti ini Kita masuk ke Coba ke panggilan Oh ini ada garis kuning Ngapain Oh ini dari Itunya Dan kita coba tes Di pesannya Ini salah Ini bukan pesan Pesannya mana Ini coba Kita masuk ke Soft Kita cari Quartinya Kita cari tombol Quartinya Ini kita tes Tombol Quartinya Lancar Setelah lancar ya Tinggal kita matikan lagi ya Kalau dirasa pengetesannya Cukup lancar Sudah sempurna Baru kita matikan lagi Terus Lanjut ke tahap berikutnya ya Untuk pemasangannya ini ya Ini setelah LCD kita tes Setelah selanjutnya Kita lepas dulu baterainya ya Sebelum kita lepas LCD-nya Kita tarik plastik yang ada di Pinggir baterai yang warna hijau ini ya Tinggal kita tarik aja ini Seperti ini Cukup mudah ya caranya ya Tarik Kita simpan dulu baterainya Simpan Terus kita Aning Hacible-nya ya Kita tarik Hacible-nya Kita cabut ini Ada lem di LCD sama frame-nya ini Kita lepas aja ini Terus tunggu-tunggu Selanjutnya ya Tinggal kita blower ya Kita power Dis pinggir LCD-LCD-nya Ini untuk tipe-tipe HPR seperti ini Bukanya gampang ya Cukup mudah ini Cara pembukaannya Tinggal kita panasin Di pinggir-pinggir LCD-nya Separuh aja dulu ya Bagian atas Bisa dari atas Bisa dari bawah Tinggal kita siapkan Alat ini ya Alat-alat bantu Seperti ini Mika tipis Ini bekas Dan bergelas Dan ini ya Ini pencongkel ini Pencongkel Sangat berguna sekali ini Tinggal kita congkel sedikit Pocokkan LCD-nya Seperti ini ya Kita masukkan kuku Bisa kuku Bisa apa ya Saya bisa pakai kuku nih Kalau kayak gini Seperti ini Kuku kalau sudah masuk Enak ya Tinggal kita Seperti ini ya Tinggal kita putarkan kuku kita Otomatis sudah lepas Sini ya Saya pakai kuku ya Kalau untuk SLCD-LCD yang Model Vivo Popo Xiaomi yang terbaru Ini gampang ya Ngelepasnya Tinggal pakai kuku Kita putar-putarkan Kalau sudah kita panaskan Dengan telur Otomatis Dia akan keangkat sedikit Ini setelah Keangkat sedikit Kita masukkan ini Seperti ini kita ya Hmm Tepik Mika tipisnya Tidak masuk Di salah satu sudut HP-nya Tinggal kita tarik Seperti ini ya Ini Seperti ini Kita tarik Otomatis Akan Membuka lemnya Iya Seperti ini Pelan-pelan aja Sabar Rantai ya Sudah Seperti ini kan Hmm Mantap Tinggal ujung bagian bawah Karena Sudah Hilang panasnya Jadi agak keras Kita panasin lagi Pak Eblower ya Ya Akhirnya Selesai juga Ini Perlepasan cukup mudah ya Enggak Bertele-tele Tidak Ribet Ini Tinggal seperti ini Sudah terlepas dengan sendirinya Ini Tanpa rusak LCD-nya Tanpa pecah Kita melepasnya Bisa dilihat Ini LCD-nya Terus Untuk langkah selanjutnya Kita singkirkan dulu Ini Ini kita bersihkan dulu ya Sisa-sisa lemnya ini ya Bisa menggunakan Carter Dan yang lain-lain Yang penting bisa Membersihkan lem Selesaikan Se Bersih mungkin Biar pemasangan Yang taruh presisi Ini setelah Flem kita bersihkan Kita lanjutkan ke Pemberian lem ya Saya pakai lem B7000 Kita ratakan lem Di Bagian pinggir-pinggir Flem-nya ya Kita ratakan Melingkar ya Melingkari Flem Yang tengah sini Jangan ya Untuk bagi pala pemula Biasanya tengah sini Kadang-kadang dikasih lem Usahakan Gak usah dikasih lem ya Tengah ya Yang ada Malah ribet Ntar Kalau kita bungkat lagi ya Ini Usahakan Merata Melingkar Ini kita simpan dulu lemnya Setelah Di kondisikan Lemnya ini Terhata Kita Rapikan ya Digang lemnya Menggunakan Pinset ya Atau Alat-alat yang lain Biar lemnya Tidak masuk ke Bagian dalam Bermnya Biar bagian dalam LV-nya Tidak terkena lain ya Biar yang terkena Bagian Paca Pintirnya Yang Menyatu Sama frame-nya Kita Rapikan Kita Tambah lagi ya Bila ada Di Sudut-sudut Yang belum Terkenalin ya Usahakan Serapi Mungkin Terkenalin ya Setelah Dikiranya Sudah Rapi ya Kita Lanjutkan Ke Pemasangannya Ambil LCD Yang Tadi Yang Sudah Kita Tes Kita Lanjut Proses Pemasangan Ini Ya Kita Masukkan Flexible-nya Ke Bagian Lubang Ini Kita Presisikan Bagian Atas Dulu Kita Presisikan Terus Kita Tekan Tekan Gini Aja Ya Sambil Kita Pasangan Lagi Flexible-nya Di Bagian Mesinnya Ya Kita Pasangkan Lagi Flexible-nya Fram-nya Kita Tempelkan Lagi Flexible-nya Ke Fram-nya Dan Langsung Saja Kita Masukkan Baterai-nya Lagi Selesai Ini Tinggal Kita Pasangkan Baut-baut-nya Lagi Ini Baut-baut-nya Ini Tutup Belakang Mesinnya Ini Kita Pasangkan Lagi Dan Untuk Langkah Terakhirnya Sebiasanya Ini Untuk Baut Sama Pemasangan Cover Belakangnya Gak Usah Saya Lanjutkan Ini Lantar Aja Ini Sampai Disini Aja Videonya Ini Cukup Disini Kalau Untuk Pemasangan Baut-nya Sama Tutup Belakangnya Mungkin Teman-teman Dah Dipraktekkan Aja Untuk Finishing-nya Biasanya Untuk Merekatkan LCD-nya Biar Menyatui Lama Lemnya Ini Saya Akan Karet Aja Kita Pakai Karet Saya Persihkan Dulu Sisa-isa Lemnya Yang Di Pinggiran Flame Mantap Ya Jadi Baru Lagi Sebenarnya HP-nya Masih Baru Ya LCD-nya Tidak Pecah Tidak 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 LCD-nya Blink Hitam Setelah Saya Persihkan Menggunakan Alkohol Lemnya Lanjut Proses Kepengalitan Ya Ini Biasa Saya Gunakan Metode Metodenya Seperti Ini Saya Karet Tidak Tidak Saya Kasih Lakban Ya Bisa Tidak 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 Slice selesai ya ini hape tinggal kita pasangkan lagi bautnya sudah selesai ini ya ini sebelum saya tutup videonya ini akan saya coba tes untuk terakhir kalinya saya akan nyalakan lagi hape nya Alhamdulillah ya mantul sukses untuk pemasangan lcd ini untuk kasus lcd vivo y15 yang blank hitam ya dan ujung-ujungnya tetap ganti lcd juga ya ini lcd lamanya ini padahal tidak pecah masih utuh ya ini saya tulisin vivo y1517 lcd blank hitam kaca oke ini kenapa saya kasih tulisan seperti ini ini kaca depan ini bisa saya ambil ya ntar bisa saya pasang ke lcd kaca-kaca yang whatsapp di 15-17 ya lumayan ya saya dapat gratisan spare part ini saya ya part bekasan tapi bisa berguna bagi saya jadi duit ya dan ini alhasil hape nya ya wah ini yang punya hape nya serem banget ya ada tindikan kalungan ya ada tindikan kalungan ya aduh ini yang punya